Intro Universitas Sumatera Utara kembali menerima kunjungan tim asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia atau LAMPTKS Dalam rangka asesmen lapangan akreditasi program studi spesialis Gelmo Patologi Anatomik Fakultas Kedokteran Usu Di Aula Lantai 3 FK Usu pada Jumat 21 Juli 2023 Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Kealumnian Usu Dr. Edi Ihsan SHMA menyambut kehadiran dua orang tim asesor Yakni Dr. Siti Amarwati Spesialis Patologi Anatomik Subspesialis OGPK Dan Dr. Hasrayati Agustina Dokter Spesialis Patologi Anatomik Subspesialis SPK MKS FIAC Dalam acara asesmen lapangan akreditasi program studi spesialis ilmu patologi anatomik Dr. Edi Ihsan SHMA optimis dalam mendorong adanya perubahan kurikulum yang baik Serta adaptif menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang tentunya juga akan didukung oleh Usu Di FK Usu ini berhenti berupaya dalam memperbaiki beberapa komponen penting Untuk itu diharapkan agar kehadiran tim asesor yang memotret program studi ilmu patologi anatomik dapat memberikan saran agar lebih maju Sembilan kriteria penilaian dalam asesmen lapangan ini Terut disebutkan oleh Dr. Hasrayati Agustina Dokter Spesialis Patologi Anatomik Subspesialis SPK MKS FIAC Salah satunya dari segi visi misi, kurikulum, penelitian, pendidikan, keuangan, dan lainnya Ada 9 kriteria yang akan dinilai berdasarkan sudah ada kriteria-kriteria yang ditetapkan orang-orang teknis Dr. Siti Amarwati Spesialis Patologi Anatomik Subspesialis OGPK menegaskan Dalam asesmen lapangan ini bukan untuk mencari kesalahan Namun berharap untuk menemukan sesuatu secara objektif Agar dapat bersama-sama menemukan solusi untuk menjadi program studi ilmu patologi anatomik yang lebih baik Kami berharap bahwa semoga kita mendapatkan sesuatu secara objektif Bukan mencari kesalahan, tetapi kita bagaimana untuk seperti Pak Dekat dari pengatangan Kalau ada sesuatu yang mungkin kurempas itu bisa kita mencoba mencarikan solusinya Jadi harapannya adalah tentu saja ke depan akan menjadi lebih baik Karena tidak ada kegiatan bergerak Dari Universitas Sumatera Utara Saya Rafa Rahman, Nauza Indri Adisti, Keri Nasrani, dan Rizania Butar-Butar melaporkan untuk PUS TV Terima kasih telah menonton!